Solo Leveling adalah Manhwa Korea yang originalnya disebut Manhwa Power Fantasy dengan ilustrasi yang sangat luar biasa epik yang membuatmu tidak bisa berhenti scrolling Manhwa ini dan di tahun 2024 ini, Manhwa ini mendapatkan adaptasi anime dari Ewan Picture dan sejauh ini cukup betul hey lihat oh my god suatu hari di dunia ini tanpa peringatan apapun get tiba-tiba muncul sebuah portal misterius yang memunculkan monster dimana mereka akan menjarak dan menyerang dunia manusia tapi pada saat yang bersamaan manusia yang terpilih membangkitkan kekuatan supranatural yang membuat mereka bisa melawan balik dan memasuki gate orang-orang tersebut dipanggil hunter para hunter kemudian berkumpul dan membuat guild dimana mereka kemudian grinding dan farming di dalam gate seperti video game mereka juga memunculkan sistem ranking di antara para hunter dimana yang terkuat adalah rank S dan yang terlemah adalah rank E dan di antara rank E tersebut ada satu orang yang lebih lemah daripada rank E Sang Jingwu Jinwu adalah hunter tapi meskipun dia hunter dia tidak berbeda dengan orang biasa jika rank E hunter biasanya kekuatannya adalah 70 maka kekuatan Jinwu hanya 40 dia sangat lemah sampai dijeluki sebagai hunter selemah umat manusia sampai Jinwu secara tidak sengaja masuk ke dungeon tingkat antas dan mimpi buruk pun terjadi hampir semua anggota partai dibantai habis sekecuali Sang Jingwu dia entah bagaimana selamat dan menyelesaikan trial rahasia di dungeon tersebut kemudian terbangun di rumah sakit dimana dia mendapatkan kekuatan untuk level up tiba-tiba muncul sistem UI dengan misi dimana dia bisa meningkatkan stats kekuatannya dan mendapatkan hadiah atau penalti seperti game RPG meskipun cerita slow leveling tidak berbeda dengan cerita MC overpower pada umumnya ini mempunyai cara yang unik untuk membuat MC Sang Jingwu mendapatkan kekuatannya dia tidak menjadi kuat secara instan setelah mengalami kebangkitan kedua dia harus grinding dan farming di dungeon spesial dimana Sang Jingwu dan hanya Sang Jingwu yang memiliki akses ke dungeon spesial dan saat hunter yang lain terjebak di level mereka Sang Jingwu sibuk menaikkan levelnya di dungeon spesial sendirian you know lah solo leveling kau mungkin berpikir kalau anime ini hanyalah tentang MC yang overpower gelut sama monster dan membuat terkejut para NPC tapi aku merasa kalau ini lebih ke 0 to hero dengan cara yang ekstrim Jinwu memang pantas mendapatkan kekuatan tersebut melihat kerja keras Jinwu sebagai hunter dan melihat dirinya hampir mati selama ini kau tidak bisa tidak mendukung Jinwu sebagai karakter dan saat Jinwu berubah dari crybaby menjadi yeah baby let's go itu sangat satisfying dunia slow leveling memang seperti dibuat untuk Sang Jingwu buat flexing kekuatannya yang tidak masuk akal dia adalah mage tank attackers assassin healer dalam satu paket tapi itu bukan kekuatan utamanya saat dia bilang arise dia bisa membangetkan musuh yang telah diakalakan sebagai shadow army nya Jinwu tidak berbeda dengan satu unit kekuatan tempur cerita solo leveling mungkin tidak didesan secara komplek atau apapun tapi saat dirimu butuh hiburan dimana kau melihat MC dengan segala kekuatan yang memotong habis para musuh ini adalah acara yang cocok untukmu saat kau melihat Jinwu bilang arise kau tahu sesuatu yang keren akan terjadi ya aku rasa itu Aziz dari Quest thank you so much for watching and I see you next time bye bye